Cheng Feng Melihat Ye Chen Feng yang berlumuran darah, Baixia merasa seperti jantungnya dipotong oleh pisau. Air mata mengalir tak terkendali saat dia berteriak kesakitan. Haha, Ye Chen Feng, menurutku kamu sangat konyol sampai kamu lucu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkanmu pergi jika kamu menghancurkan meridianmu sendiri? Jiang Sansui tertawa sembarangan. Dia menyandara Baixia yang menangis dan datang ke sisinya. Jiang Sansui, jika kamu bersedia melepaskan Cheng Feng, aku bersedia menyetujui semua permintaanmu, kata Baixia sambil terisak kesakitan. Cantik kecil, apa hakmu untuk menawar denganku? Jiang Sansui mengungkapkan senyum main-main dan berkata, setelah aku menyiksanya sampai mati, aku akan mencintaimu dengan baik. Aku benar-benar tidak sabar untuk menekanmu di bawahku. Saat dia berbicara, Jiang Sansui, yang sangat gembira, mengeluarkan belati tajam dari dadanya. Dia memandang Ye Chen Feng yang terbaring dalam genangan darah dan berkata dengan mengejek, biarkan aku melihat apakah meridianmu benar-benar rusak. Jika tidak, aku akan membantumu dengan baik. Tidak. Melihat Ye Chen Feng akan dibunuh, Baixia panik dan menjerit kesakitan. Namun, sutra laba-laba yang mengikatnya mengandung kekuatan jiwa yang kuat. Semua usahanya sia-sia. Tidak, kamu tidak merusak meridianmu sendiri. Beraninya kamu berbohong padaku. Ketika Jiang Sansui memeriksa kondisi tubuh Ye Chen Feng, dia menemukan bahwa dia hanya meledakan dagingnya dan tidak merusak garis meridiannya. Dia sangat marah. Namun, pada saat ini, niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul dari Ye Chen Feng. Dia seperti serigala yang telah lama menunggu. Dia memamerkan taringnya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berikutnya, cahaya kemasan melintas di depan Jiang Sansui. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya kemasan menusuk lengannya yang menyandera Baixia dan memutar lengannya berkeping-keping di tempat. Setelah menggunakan satu-satunya jimat jarum emas untuk melukai Jiang Sansui dengan parah, Ye Chen Feng bangkit dari tanah dan melontarkan pukulan kuat. Itu mendarat di dada Jiang Sansui dari jarak dekat. Dengan suara retak, dada Jiang Sansui amruk dan beberapa tulang rusuknya hancur. Seluruh tubuhnya terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Berlumuran darah, Ye Chen Feng menepuk kepala Baixia dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa sekarang. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Aku akan membalaskan dendamu. Kamu Chen Feng, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, keluarga Jiangku tidak akan pernah melepaskanmu. Melihat tatapan Ye Chen Feng yang menakjubkan, rasa takut yang telah ditekan oleh Jiang Sansui dengan susah payah meletus seperti gunung berapi, memenuhi wajahnya saat dia memohon belas kasihan. Jiang Sansui, kamu sangat konyol sampai kamu imut. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi pada saat seperti ini? Ye Chen Feng mengungkapkan senyuman mengejek saat dia dengan sengaja meminjam kata-kata Jiang Sansui. Kamu Chen Feng, jangan berani-beraninya kamu menyakiti Tuan Muda Jiang. Tuan Wu, yang telah bertarung dengan Tuan Keluarga Bai sampai kedua belah pihak terluka, melihat bahwa Ye Chen Feng dalam bahaya. Dia berjuang untuk berdiri dan bergegas menuju Ye Chen Feng dengan pedang panjang yang setipis tiang bambu di tangannya. Pedang Bayangan Tuan Wu mengumpulkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke dalam pedang panjangnya. Guratan pedang bayangan kiterbang keluar dan menusuk ke arah tubuh Ye Chen Feng. Namun, Tuan Wu terluka terlalu parah, dan kecepatan serta kekuatan keterampilan jiwa pedang bayangannya sangat berkurang. Ye Chen Feng, yang telah dipersiapkan sebelumnya, menghindarinya. Setelah menghindari keterampilan jiwa pedang bayangan, Ye Chen Feng mendekati Tuan Wu dengan langkah samping dan meluncurkan gelombang pasang serangan ke arahnya. Laba-laba hitam, serang. Jiang Sansui tahu bahwa jika Tuan Wu tidak cocok untuknya, kematian akan menunggunya. Dia segera memanggil binatang spiritualnya, laba-laba hitam, dan bekerja sama dengan Tuan Wu untuk menyerang balik Ye Chen Feng. Telur darah, sekering. Saat laba-laba hitam menyerang, Ye Chen Feng menyatu dengan telur darah lagi untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Gelombang kekuatan jiwa berwarna darah berkumpul di telapak tangannya. Ye Chen Feng meninju dengan kedua tinjunya, membawa angin kencang. Gesekan antara angin dan udara menghasilkan ledakan sonic yang dalam. Dia meninju laba-laba hitam yang berada di dekatnya dan meledakkannya. Setelah itu, Ye Chen Feng dengan cepat berbalik dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tuan Wu yang terluka parah. Tuan Wu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, dan Ye Chen Feng, yang telah menyatu dengan cahaya penyembuhan, menjadi semakin berani. Segera, Tuan Wu, yang semakin terluka, tidak dapat menahan serangan sengit Ye Chen Feng. Dia dikirim terbang oleh pukulan dan pingsan dalam genangan darah. Jiang Sansui, yang berdarah dari tujuh lubangnya, sangat ketakutan saat melihat Tuan Wu terbaring dalam genangan darah. Tubuhnya sepertinya menjadi gila, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kamu Chen Feng, aku salah. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak akan berani menjadi musuhmu lagi. Untuk bertahan hidup, Jiang Sansui menyerahkan martabatnya dan memohon dengan getir kepada Ye Chen Feng, memohon padanya untuk melepaskannya. Tamparan Ye Chen Feng tidak tergerak oleh permohonan Jiang Sansui. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan tamparan tajam terdengar. Tidak hanya kekuatan besar yang menghancurkan rahang Jiang Sansui, itu bahkan membuatnya terbang. Ye Chen Feng, kakekku tahu bahwa aku datang ke kota Kaisar Putih. Jika sesuatu terjadi padaku di kota Kaisar Putih, dia pasti akan menyelidiki masalah ini. Pada saat itu, akan sulit bagimu untuk menghindari kematian, teriak Jiang Sansui. Apakah begitu? Bibir Ye Chen Feng meringkuk, memperlihatkan senyum dingin yang sulit dideteksi. Kalau begitu mari kita bicara baik-baik. Jika kamu bisa memindahkanku, mungkin aku akan berubah pikiran dan menyelamatkanmu. Bagus, bagus. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku bisa menyetujui semua permintaanmu. Melihat ada kesempatan, Jiang Sansui yang terluka parah sangat bersemangat hingga ingin menangis. Chen Feng, kamu tidak bisa mempercayainya. Dia adalah orang yang tercelah, saran Baixia dengan cemas. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum lembut, melepaskan ikatan tubuhnya, dan berkata, tunggu aku di sini. Setelah itu, Ye Chen Feng membawa Jiang Sansui dan Tuan Wu yang tidak sadarkan diri ke dalam rumah. Kamu Chen Feng, apa yang kamu ingin lepaskan aku? Aku bisa menjadi anjingmu. Aku akan menggigit siapapun yang kamu inginkan, Jiang Sansui, yang jiwanya terluka parah dan roboh di tanah, memohon belas kasihan dengan sangat lemah. Jiang Sansui, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu pergi? Alasan mengapa Ye Chen Feng tidak langsung membunuhnya dengan jimat jarum emas dan ingin berbicara dengannya sendirian adalah karena dia ingin melahap hewan spiritual miliknya dan Tuan Wu. Begitu seseorang meninggal, binatang spiritualnya juga akan berubah menjadi abu. Melihat niat membunuh di mata Ye Chen Feng, Jiang Sansui merasa seperti sedang ditatap oleh Grim Reaper. Saat dia ketakutan, Ye Chen Feng tiba-tiba bergerak dan menekan tangan kanannya dengan keras di kepalanya. Pada saat berikutnya, kekuatan melahap yang kuat melonjak ke dalam pikirannya seperti mulut melahap yang besar, melahap binatang spiritualnya. Namun, Jiang Sansui berada di level yang sama dengan Ye Chen Feng. Setelah melahap binatang spiritualnya, laba-laba hitam, Ye Chen Feng tidak menghasilkan banyak kekuatan jiwa murni di tubuhnya. Setelah melahap hewan spiritual Jiang Sansui, Ye Chen Feng segera pergi ke sisi bawah sadar Tuan Wu dan menggunakan taktik pemakan jiwa untuk melahap hewan spiritualnya juga. Tuan Wu adalah ilusionis binatang tingkat 2 dan binatang spiritualnya sangat kuat. Setelah melahap binatang spiritualnya, Ye Chen Feng segera menghasilkan sejumlah besar kekuatan jiwa murni di tubuhnya dan bergabung dengan telur darah. 32. Cheng Feng, di mana Jiang Sansui, Anda tidak benar-benar akan membiarkan dia pergi, kan? Melihat Ye Chen Feng berjalan keluar rumah berlumuran darah, Bai Xia segera menghampirinya dan bertanya dengan cemas. Jiang Sansui sudah mati. Ye Chen Feng berkata dengan suara rendah, menatap Bai Xia dengan tatapan membara. Meskipun dia ingin meminimalkan kematian Jiang Sansui, dia tidak tega membunuh Bai Xia dan orang lain. Selain itu, dia telah tampil luar biasa dalam penilaian akhir tahun White Emperor Martial House dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki Skyfire Martial House. Ini pasti akan membangkitkan kecurigaan keluarga Jiang. Memikirkan tentang ancaman keluarga Jiang, keluarga nomor satu di kerajaan Zijin, Ye Chen Feng merasa bahwa ini adalah masalah pelik. Namun, begitu Ye Chen Feng menjadi murid rumah bela diri api langit, bahkan jika masalah itu terungkap, keluarga Jiang tidak akan berani langsung membalas dendam padanya. Hebat, sampah itu akhirnya mati. Cheng Feng, terima kasih. Kamu telah menyelamatkanku sekali lagi. Bai Xia menghela nafas lega. Dia memandang Ye Chen Feng dengan tatapan lembut dan berkata dengan rasa terima kasih. Setelah melihat kekuatan kuat Ye Chen Feng, Bai Xia benar-benar yakin bahwa orang yang dia cari dan orang yang menyelamatkannya dan Ji Qing Sui dari cengkeraman jahat tadi malam adalah Ye Chen Feng. Xia, meskipun Jiang San Sui pantas mati, jika keluarga Jiang tahu bahwa dia mati di tangan kita, bukan hanya aku, tetapi bahkan keluarga baimu akan menderita balas dendam berdarah keluarga Jiang. Ye Chen Feng berkata dengan serius. Tuan muda Ye, jangan khawatir. Keluarga Bai saya akan mengurus semuanya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan fakta bahwa Jiang San Sui meninggal di kota Kaisar Putih. Pakar keluarga Bai yang terluka parah merangkak dari tanah dan berjanji. Itu bagus. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Dia berpikir bahwa keluarga Bai memang lebih takut akan konsekuensi dari kematian Jiang San Sui. Lagi pula, dengan kekuatannya, ada kemungkinan besar dia bisa lolos dari pengejaran para ahli keluarga Jiang. Namun, keluarga Bai tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Chen Feng, aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Bolehkah? Bai Xia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng dengan penuh harap. Biarkan aku menangani ini dulu, lalu kita bisa bicara di luar. Ye Chen Feng menebak tujuan Bai Xia mencarinya, mengangguk dan berkata. Tuan muda Ye, serahkan ini padaku. Aku pandai menghancurkan mayat dan menghapus bukti. Aku akan mengurus semuanya di sini. Kamu dan nona muda bisa bicara di luar. Pakar keluarga Bai mengambil pil penyembuhan dan menstabilkan lukanya. Yah, Xia, tunggu aku sebentar. Aku akan mengganti bajuku dan keluar. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng kembali ke rumah, menyekan oda darah di tubuhnya, berganti menjadi jubah berdarah, dan berjalan keluar rumah bersama Bai Xia. Karena rumah yang disewa Ye Chen Feng sangat terpencil dan hanya ada sedikit orang di sekitarnya, ditambah dengan kegelapan malam, tidak ada yang khawatir dengan pertempuran sengit barusan. Cheng Feng, Tuan Chen yang menyelamatkan kakekku adalah kamu yang menyamar, kan? Berjalan di jalan tanah begelombang, Bai Xia terus menatap Ye Chen Feng dari sudut matanya. Melihat profil sampingnya yang dipahat, yang seperti permata hitam, dan menatap matanya yang polos, pipi Bai Xia menjadi sedikit merah, dan jantungnya berdetak kencang. Dia menarik nafas dalam-dalam, memecah kesunyian, dan bertanya. Ya, ini aku. Ye Chen Feng menganggup dan tidak menyembunyikannya lagi. Karena saat ini, beberapa hal tidak bisa lagi disembunyikan. Orang yang menyelamatkanku dan King Sui tadi malam juga kamu, kan? Bai Xia berhenti dan menatap Ye Chen Feng dari dekat dan bertanya. Ya, orang yang menyelamatkanku tadi malam juga aku. Karena itu kamu, kenapa kamu tidak mengakuinya ketika aku mengenalimu? Mengapa Anda menyamar saat Anda menyelamatkan kami tadi malam? Bai Xia mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Jika King Sui tahu bahwa orang yang menyelamatkannya tadi malam adalah kamu, dia pasti akan mengubah pendapatnya tentang kamu. Terlebih lagi, jika kamu dapat menyembuhkan luka lama kakeknya, aku pikir keluarga Ji pasti akan menyetujui pernikahanmu. Apakah kamu benar-benar ingin mendengar kebenaran? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Ya, saya sangat ingin mendengarnya. Apakah Anda bersedia memberitahu saya? Bai Xia menganggup dan berkata. Oke, aku akan memberitahumu, tapi kamu harus berjanji padaku untuk merahasiakannya dan tidak mengungkapkannya kepada orang ketiga. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan. Aku bersumpah, jika aku menyebutkan rahasiamu kepada orang ketiga, aku akan tersambar petir dan mati mengenaskan. Bai Xia bersumpah di depan semua orang. Sebenarnya, alasan utama mengapa aku menyembunyikan semuanya adalah karena aku menyembunyikannya dari King Sui. Keberadaan otak pemakan jiwa terlalu menentang surga, jadi Ye Chen Feng tidak berani mengungkapkannya dengan mudah. Dia hanya bisa mendorong alasannya ke King Sui. Menyembunyikannya dari King Sui, bukankah dia tunanganmu? Mengapa Anda menyembunyikannya darinya? Bai Xia bertanya dengan bingung, keingin tahuan di hatinya semakin kuat. Tunangan, Ye Chen Feng tertawa mencela diri sendiri dan berkata, itu hanya tindakan untuk dilihat orang luar. Hubungan antara kami berasal dari kesepakatan. Ye Chen Feng secara singkat menceritakan keseluruhan cerita kepada Bai Xia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu keras kepala dan mengabaikan keselamatanmu dan menggunakanmu sebagai tameng? Apa dia tidak tahu bahaya dari masalah ini? Ketika Bai Xia mengetahui kebenarannya, dia langsung merasa tidak adil terhadap Ye Chen Feng. Dia juga mengerti mengapa Ye Chen Feng terus menyembunyikan rahasianya. Itu karena dia pasti akan dibunuh jika dia mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, selain marah, Bai Xia juga diam-diam senang. Tatapannya ke arah Ye Chen Feng menjadi lebih lembut. Baiklah, sudah larut. Ayo kembali. Meskipun Ye Chen Feng bisa merasakan kasih sayang Bai Xia untuknya dari matanya, dia telah bersumpah untuk mengejar dao tanpa batas dan mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi. Dia hanya bisa mengesampingkan perasaan pribadinya untuknya. Cheng Feng, sebaiknya kamu tidak tinggal di tempatmu itu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di rumahku. Ada banyak tempat kamu bisa tinggal di rumahku. Bai Xia diundang. Terima kasih, tapi aku akan pergi ke White Cloud Mountain Rang untuk berkultivasi dan mempersiapkan ujian akhir tahun White Emperor Martial House dalam sebulan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak Bai Xia. Baiklah kalau begitu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa mencariku. Aku akan mendukungmu sepenuhnya, kata Bai Xia dengan sedikit kecewa. Baiklah, Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Ketika Ye Chen Feng dan Bai Xia kembali ke halaman bumi berdampingan, para ahli keluarga Bai pada dasarnya telah mengurus semuanya. Noda darah di tanah dan dinding seluruhnya tertutup oleh tanah kuning. Mayat Jiang San Sui dan yang lainnya digali dan dikuburkan oleh mereka. Setelah aroma darah yang kental di udara benar-benar hilang, tidak ada yang bisa mendeteksi petunjuk apapun di halaman. Melihat pemandangan di halaman, Ye Chen Feng sangat puas. Jika itu dia, dia pasti tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Nona Sulung, sudah larut. Ayo kembali. Kita harus memberi tahu Tuan Kota dan Tetua Bai tentang apa yang terjadi malam ini secepat mungkin. Hanya dengan begitu kita bisa menutupi kebenaran dan mengalihkan kemarahan keluarga Jiang. Pakar keluarga Bai melihat Ye Chen Feng dan Bai Xia kembali dan mendesak mereka. Chen Feng, kita pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Jika kamu butuh sesuatu, cari aku. Bai Xia dengan enggan berkata dan pergi bersama ahli keluarga Bai. 33. Di malam yang tenang, sinar bulan bersinar terang dan udara dingin menyerang semua orang. Tadi malam, saya baru saja menerobos untuk menjadi binatang roh peringkat 5. Jika saya membuat terobosan lagi hari ini, itu mungkin menyebabkan fondasi saya menjadi tidak stabil dan memengaruhi kultivasi saya di masa depan. Setelah melahap binatang buas dari Jiang San Sui dan Liu Yuan Shan, Ye Chen Feng telah mengumpulkan kekuatan jiwa yang cukup baginya untuk menerobos ke alam binatang roh peringkat 6. Namun, pengalaman kultivasi di benak God Eater memberitahunya bahwa yayasan itu sangat penting. Jika fondasinya tidak stabil pada awalnya, semakin tinggi tingkat kultivasinya, akan semakin sulit dan itu akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Dia harus benar-benar mengkonsolidasikan alam roh binatang peringkat 5 dan meletakkan dasar yang kokoh. Hanya ketika tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa, itu akan menjadi waktu terbaik untuk menerobos ke alam binatang roh peringkat 6. Dan cara terbaik untuk meredam fondasi seseorang adalah dengan bertarung. Hanya dengan pertempuran terus-menerus seseorang dapat meletakkan dasar yang kokoh. Meskipun rumah bela diri Kaisar Putih memiliki ruang pelatihan khusus yang dapat disewa selama seseorang membayar cukup uang, Ye Chen Feng memilih untuk meredam dirinya sendiri di pegunungan awan putih. Angin sejuk bertiup, Ye Chen Feng seperti cita yang mengintai saat dia bersembunyi di semak belukar. Dengan bantuan sinar bulan yang cerah, dia melihat ke lembah yang suram di kejauhan. Di lembah ini, ada lebih dari 20 rubah dengan berbagai ukuran. Rubah bisa dikatakan sebagai penguasa pegunungan awan putih. Mereka licik seperti rubah dan memiliki temperamen yang ganas. Mereka suka hidup berkelompok dan menggunakan rubah sebagai target latihan sangatlah berbahaya. Bahkan jika itu adalah beruang kekerasan bulu hitam yang memiliki kekuatan luar biasa dan dapat menghancurkan ahli ilusionis peringkat satu, itu masih akan dalam bahaya jika dikelilingi oleh rubah. Namun, Ye Chen Feng ingin meredam dirinya sendiri melalui kematian. Hanya ketika dia merasakan ancaman kematian, dia dapat merangsang potensi tubuhnya dan mencapai efek tempering dirinya sendiri. Hoho! Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya saat dia mendekati lembah. Dia perlahan-lahan mendekati rubah sepanjang tiga meter dengan telinga rubah dan taring yang mencabik-cabik seekor rusa. Bang! Setelah mengunci targetnya, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan di kakinya dan menginjak tanah. Dengan kecepatan kilat, dia melancarkan serangan ke rubah. Ketika rubah merasakan bahaya dan mencoba menghindar, kepalan tangan Ye Chen Feng mengenai kepalanya. Suara patah tulang terdengar saat kepala serigala rubah hancur berkeping-keping oleh pukulan Ye Chen Feng. Tubuh besarnya dikirim terbang oleh gravitasi dan menabrak lembah yang sunyi, mengkhawatirkan semua serigala rubah di lembah. Au! Untuk sesaat, lolongan serigala memenuhi udara. Rubah dan serigala ganas menatap Ye Chen Feng dengan mata merah darah dan melancarkan serangan balasan yang hirup pikuk. Ayo! Ye Chen Feng tidak mengelak saat melihat rubah memamerkan taring mereka dan menerkam ke arahnya. Sebaliknya, dia dengan berani bertemu langsung dengan mereka. Dia menyerbu ke dalam kelompok rubah dan serigala dan mulai bertarung dengan sengit. Terperangkap dalam gerombolan rubah dan serigala, Ye Chen Feng segera jatuh ke posisi pasif. Rubah dan serigala ganas mencabik-cabik tubuhnya dengan gila-gilaan, menggigitnya sampai penuh luka. Darah menetes ke pakaiannya dan ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Saat lukanya terus memburuk, potensi fisik Ye Chen Feng juga terstimulasi sedikit demi sedikit. Dia dengan cepat mengintegrasikan kekuatan telur darah binatang spiritual untuk menstabilkan luka-lukanya. Tinjunya terus meletus dengan kekuatan lebih dari 2.500 kg, menghancurkan rubah dan serigala yang menerkamnya. Pagi-pagi sekali, sinar pertama matahari pagi menyinari awan dan jatuh ke bumi, membangunkan semua yang ada di dunia. Saat serigala rubah terakhir mengeluarkan lolongan yang menyakitkan, tubuhnya yang besar menghantam keras ke dinding batu di samping, memecahkannya. Itu jatuh kegenangan darah dan tergeletak tak bergerak. Huff, huff, akhirnya aku membunuh semua 28 rubah dan serigala. Melihat mayat rubah dan serigala, Ye Chen Feng, yang berada di ambang kehancuran dan penuh luka, berbaring di tanah, terengah-engah. Dia tidak ingin bergerak sama sekali. Setelah malam pembunuhan, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya telah terintegrasi ke dalam telur darah. Dia pasti bisa menerobos ke dunia binatang spiritual kelas 6. Namun, Ye Chen Feng dengan paksa memadatkan kekuatan jiwanya dan menekan wilayahnya. Dia hanya menunggu kekuatan jiwa yang terkandung dalam telur darah mencapai batasnya sebelum membuat terobosan. Hidup dan mati tempering memang cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Merasakan perubahan di alamnya, wajah pucat Ye Chen Feng menunjukkan senyum tipis. Dia bertekad untuk terus menempa dirinya sendiri. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng, yang pada dasarnya telah memulihkan kekuatan fisiknya, meninggalkan lembah yang dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Dia datang ke sungai kecil, membasu tubuhnya, makan sesuatu, dan terus mencari target latihan. Saat dia tanpa lelah menahan diri di pegunungan Bai Yun, keluarga Jiang di kota kekaisaran sangat marah karena hilangnya Jiang Sansui dan yang lainnya secara misterius. Kamu masih belum menemukan Sansui dan yang lainnya. Di kediaman lama keluarga Jiang, juru mudi keluarga Jiang, Jiang Zongkiong, yang mengenakan jubah emas gelap dan memancarkan aura mengerikan yang kuat, menghancurkan meja persegi dengan serangan telapak tangan saat dia bertanya dengan marah. Melaporkan, melaporkan kepada guru, para ahli yang kami kirim ke kota Kaisar Putih belum menemukan apapun. Namun, menurut penyelidikan kami, selama beberapa hari Tuan Muda Jiang menghilang, para ahli dari keluarga Ji muncul di kota Kaisar Putih. Orang-orang Tuan Muda Jiang sepertinya berselisih dengan Ji Kingsui. Seorang ahli keluarga Bae yang mengenakan baju besi perak melaporkan dengan ketakutan. Keluarga Ji, beraninya mereka. Jiang Zongkiong memerintahkan dengan wajah muram, lanjutkan penyelidikan. Jika kami mengetahui bahwa hilangnya Sansui terkait dengan keluarga Ji, saya akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Pada saat yang sama, keluarga Ji juga menerima berita hilangnya Jiang Sansui. Kingsui, katakan dengan jujur. Siapa orang yang menyelamatkanmu? Apakah dia yang menyebabkan hilangnya Jiang Sansui? Kakek Ji Kingsui, Ji Yan Zeng, merasakan keseriusan situasi dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Begitu keluarga Jiang curiga bahwa keluarga Ji ada hubungannya dengan hilangnya Jiang Sansui, kedua keluarga itu kemungkinan besar akan bertempur sampai mati. Ini adalah sesuatu yang Ji Yan Zeng tidak ingin lihat. Kakek, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mengenalnya. Namun, kematian Jiang Sansui jelas tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya penjinak binatang spiritual tingkat 5. Tidak mungkin baginya untuk membunuh Jiang Sansui, Ji Kingsui berkata, menyembunyikan fakta bahwa kekuatan tempur Ye Chen Feng jauh melampaui levelnya. Huh, siapa yang melakukannya? Jika kita tidak dapat menemukan pelakunya, keluarga Jiang kemungkinan besar akan melampiaskan kemarahannya pada keluarga Ji kita. Saat itu, keluarga Ji kita akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ji Yan Zeng menghela nafas dalam-dalam, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kakek, apakah keluarga Jiang benar-benar menakutkan sekarang? Ji Kingsui bertanya dengan cemberut saat dia melihat wajah khawatir Ji Yan Zeng. Jika itu setahun yang lalu, kekuatan keseluruhan keluarga Ji kami tidak sebaik keluarga Jiang. Namun, di tahun ini, cedera lama saya semakin sering kambuh. Kekuatan saya tidak sebaik sebelumnya. Cucu laki-laki tertua Jiang Songkiong, Jiang Yijun, telah berkultivasi di rumah bela diri api langit selama 2 tahun. Kekuatannya telah meningkat pesat. Beberapa hari yang lalu, dia menerobos untuk menjadi ilusi binatang tingkat 4. Lebih penting lagi, pangeran pertama keluarga Jiang telah sepenuhnya membayangi pangeran kedua yang menjadi ikatan keluarga Ji kita. Hal ini telah menyebabkan situasi di istana kekaisaran berubah. Jika keluarga Jiang mengabaikan segalanya dan mengambil tindakan terhadap keluarga Ji kita, keluarga Ji kita kemungkinan besar akan diisolasi. Ji Yan Zeng memberitahu Ji Kingsui betapa parahnya situasinya. Kakek, jika keluarga Jiang bersikeras menggunakan masalah ini untuk menangani kita, apakah kita tidak dapat membalas? Setelah memahami situasi keluarga Jiang, Ji Kingsui merasakan parahnya situasi. Kecuali aku bisa menyembuhkan luka lamaku dalam waktu singkat dan menerobos ke jenderal binatang bumi level 1, atau pangeran kedua mendapatkan kembali kekuatannya, kita akan bisa mengintimidasi keluarga Jiang. Namun, ini hampir mustahil. Ji Yan Zeng menarik napas dalam-dalam. Suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Kakek, bagaimana jika kita bisa menemukan Tuan Chen yang menyembuhkan kakek Bai? Ji Kingsui bertanya ketika sebuah ide melintas di benaknya. Jika Tuan Chen itu benar-benar terkait dengan sekte itu, mungkin dia bisa membantu keluarga Ji kita mengatasi krisis ini. 34. Waktu berlalu, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. 8.000 Jin kekuatan, meletus. Ye Chen Feng, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, tiba-tiba maju selangkah. Darah dan daging di seluruh tubuhnya beresonansi satu sama lain, dan kekuatannya yang melonjak menyatu dengan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh telur darah. Seperti gelombang pasang, itu melonjak ke lengannya dan menabrak dada beruang kekerasan setinggi 6 meter, hitam pekat, berbulu hitam dengan mata merah darah. Dengan suara retak, beruang berbulu hitam, yang terkenal dengan kekuatannya, terhempas oleh tinju Ye Chen Feng. Dadanya yang berbulu benar-benar ambruk, dan sejumlah besar darah serta organ menyembur keluar dari mulutnya. Salah satu penguasa pegunungan awan putih, beruang berbulu hitam, dibunuh oleh Ye Chen Feng dengan satu pukulan. Itu tergeletak tak bergerak di genangan darahnya sendiri. Setelah membunuh beruang berbulu hitam, telur darah binatang roh Ye Chen Feng retak terbuka dengan retakan kelima. Kekuatan jiwa yang melonjak mengalir ke meridiannya seperti banjir. Pada saat ini, Ye Chen Feng tidak dapat menekan kultivasinya bahkan jika dia menginginkannya. Setelah energi telur darah meluap, dia secara alami menerobos ke alam binatang roh peringkat ke-6. Selain itu, dia tidak perlu mengkonsolidasikan kultivasinya agar stabil. Wah, sudah waktunya untuk kembali ke kota Kaisar Putih dan berpartisipasi dalam ujian akhir tahun Gedung Bela Diri Kaisar Putih. Aku ingin tahu apa hasil akhir dari kematian Jiang Sansui. Apakah keluarga Bai mengkhianatiku? Ye Chen Feng menghirup udara keruh. Dia mandi di kolam gunung yang dalam, berganti pakaian baru, dan meninggalkan pegunungan awan putih, kembali ke kota Kaisar Putih. Karena dia khawatir keluarga Bai tidak akan mampu menahan tekanan dan mengkhianatinya, Ye Chen Feng menyamar dan mengenakan topeng kulit manusia. Dia menanyakan tentang beberapa berita di kota Kaisar Putih. Ketika dia mengetahui bahwa para ahli keluarga Jiang yang telah membalikkan kota Kaisar Putih beberapa hari yang lalu telah pergi dan bahwa kota Kaisar Putih telah kembali damai, dia menghela nafas lega. Setelah memastikan bahwa keluarga Bai tidak mengkhianatinya, Ye Chen Feng santai. Dia menetap di sebuah penginapan dan menunggu pemeriksaan akhir tahun Gedung Bela Diri Kaisar Putih dimulai keesokan paginya. Pagi-pagi sekali, sinar pertama matahari pagi mewarnai langit menjadi merah. Itu seperti lukisan indah yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Setelah sarapan di penginapan, Ye Chen Feng berjalan menuju Gedung Bela Diri Kaisar Putih di bawah sinar matahari pagi. Karena hari ini adalah hari ujian akhir tahun White Emperor Martial House, White Emperor Martial House menjadi sangat meriah. Hampir semua siswa rumah Bela Diri yang pergi untuk mengalami dunia telah kembali. Yo, apakah aku melihat sesuatu? Bukankah itu Ye Chen Feng? Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang hari ini. Kupikir kamu terlalu takut untuk muncul setelah memprovokasi Tuan Mudalian. Ye Chen Feng baru saja tiba di pintu masuk Gedung Bela Diri Kaisar Putih ketika suara sarkastik memasuki telinganya. Di Wan Sian, yang mengenakan pakaian cantik dan memiliki senyum jahat di wajahnya, muncul bersama tiga putra boros kota Kaisar Putih lainnya, menghalangi jalan Ye Chen Feng. Di Wan Sian, aku menyadari bahwa kamu benar-benar anjing yang baik di sisi Lian Yulong. Menjadi anjing sepertimu bisa dianggap semacam dunia. Mendengar ejekan Di Wan Sian, Ye Chen Feng tidak marah. Ini karena di depannya, Di Wan Sian hanyalah seorang badut. Bajingan, Ye Chen Feng, siapa yang kamu panggil anjing? Mendengar ejekan Ye Chen Feng, Di Wan Sian menjadi marah dan dengan marah menanyainya. Aku menyebutmu anjing. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Chen Feng memandang Di Wan Sian, yang marah karena marah, dan berkata tanpa jejak kesopanan. Anda. Di Wan Sian sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen Feng akan begitu sombong bahkan ketika dia akan mati. Tetapi ketika dia memikirkan betapa kuatnya Ye Chen Feng, dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya, tidak berani menyerang. Enyahlah. Jangan merusak pemandangan di depanku. Ye Chen Feng dengan dingin memerintahkan Di Wan Sian, yang menghalangi jalannya. Dan jika tidak, Di Wan Sian menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras kepala. Kalau begitu aku akan membuatmu menyesal. Ye Chen Feng mencibir. Dia tidak menahan sama sekali saat melepaskan niat membunuh yang telah terkumpul melalui darah dan tulang. Itu menabrak lubuk hati Di Wan Sian, langsung menghancurkan pertahanan psikologisnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Kakinya gemetar dan dia jatuh ke tanah. Di Wan Sian, kamu terlalu lemah. Melihat Di Wan Sian yang pucat dan compang kemping, Ye Chen Feng tidak mau repot-repot memperhatikannya. Dia berjalan melewatinya dan memasuki gedung bela diri Kaisar Putih. Kamu Chen Feng, jangan berpuas diri. Tuan Mudalian pasti akan membalaskan dendamku. Melihat punggung Ye Chen Feng, Di Wan Sian, yang kehilangan banyak muka, bersumpah di dalam hatinya. Setelah memasuki rumah bela diri Kaisar Putih, Ye Chen Feng langsung pergi ke alun-alun seni bela diri tempat diadakannya ujian. Dia sedang menunggu ujian dimulai. Ujian akhir tahun White Emperor Martial House sangat sederhana. Itu adalah kompetisi seni bela diri. Hasil kompetisi akan menentukan peringkat seseorang. Ye Chen Feng menunggu di alun-alun seni bela diri selama sekitar 10 menit. Tiba-tiba, dia merasakan aura dingin mengunci dirinya. Dia menoleh dan kebetulan bertemu dengan mata jenius nomor 1 Kaisar Putih Martial House, Lian Yulong. Kamu Chen Feng, hari ini aku akan memukulmu menjadi anjing mati di depan semua orang sehingga kamu tidak akan berani tinggal di kota Kaisar Putih. Mata Lian Yulong berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia mengatakan ini. Aku akan menunggu. Ye Chen Feng menjawab dan memalingkan muka, tidak lagi memperhatikan Lian Yulong. Selain Lian Yulong, ada orang lain di kerumunan yang memperhatikan Ye Chen Feng. Itu adalah Kiao Jingyuan, orang yang dia selamatkan. Dia ingin lulus ujian dan memastikan apakah Ye Chen Feng adalah orang yang menyelamatkannya malam itu. Mendekati waktu ujian, tribun dipenuhi orang. Andalan keluarga Bai, Bai Shishan, penguasa kota Kaisar Putih, Bai Jiang Sui, dan Bai Xia yang berpakaian indah dan cantik semuanya muncul di tribun, memperhatikan hasil pemeriksaan Ye Chen Feng. Ketika Bai Xia melihat Ye Chen Feng yang luar biasa dan elegan di tengah kerumunan, wajahnya yang lembut mau tidak mau mengungkapkan ekspresi antisipasi. Dia menantikannya untuk menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan menekan kerumunan. Baiklah, semuanya tenang. Hari ini adalah hari ujian akhir tahun Gedung Bela Diri Kaisar Putih. Karena kuota rumah Bela Diri Api Langit sangat terbatas, rumah Bela Diri Kaisar Putih kita hanya berhasil mendapatkan satu kuota. Oleh karena itu, tahun ini, hanya orang yang memperoleh tempat pertama yang akan memenuhi syarat untuk memasuki rumah Bela Diri Api Langit untuk ujian akhir. Master White Emperor Martial House, seorang lelaki tua berambut putih, berdiri di tribun utama dan mengumumkan dengan keras. Hanya ada satu kuota, maka kuota ini pasti menjadi milik Anda, Tuan Mudalian. Di wansian tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, menyanjungnya dengan senyum menawan. Itu pasti. Dengan kekuatan Tuan Mudalian, belum lagi rumah Bela Diri Kaisar Putih, bahkan di rumah Bela Diri Api Langit, kamu akan menjadi seorang jenius yang tidak ada duanya. Para Tuan Muda Hedonis berkerumun di sekitar Lian Yulong menyanjungnya satu demi satu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Mereka yang bisa menjadi murid rumah Bela Diri Api Langit semuanya jenius di antara para jenius. Namun, beri aku waktu. Aku yakin bisa menciptakan kejayaan di rumah Bela Diri Api Langit. Lian Yulong berkata dengan arogan, wajahnya penuh kebanggaan. Seolah-olah kuota pemeriksaan Skyfire Martial House sudah diputuskan olehnya. Baiklah, ujian akhir tahun Skyfire Martial House telah dimulai. Semua orang bisa naik panggung untuk menantang. Tuan Rumah Bela Diri Kaisar Putih mengumumkan dengan keras. 35. Mau Mu Ye Chen Feng tidak menyangka Lian Yulong akan menantangnya begitu dia muncul. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin yang sulit dideteksi. Dia melompat dan mendarat di panggung pertempuran, menghadap Lian Yulong dari jauh. Anak Yulong ini, mengapa dia terburu-buru naik ke atas panggung? Dia bahkan tidak tahu bagaimana memberi orang lain kesempatan. Patriark keluarga Lian Lian Wansong mengerutuh, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Dengan kekuatan Yulong, tidak masalah apakah dia naik panggung lebih awal atau terlambat. Dia ditakdirkan untuk menjadi yang pertama dalam penilaian akhir tahun Gedung Bela Diri Kaisar Putih. Patriark Lian, izinkan kami memberi selamat kepada Anda terlebih dahulu. Banyak pengikut kota Kaisar Putih membuka mulut untuk memberi selamat kepada Lian Wansong, membuatnya sangat gembira. Tidak jauh dari sana, Bai Xia sangat marah. Melihat penampilan marah cucunya, Bai Shishan dengan lembut menepuk tangan putih kecilnya dan berkata, awasi pertandingan dengan hati-hati. Semuanya tergantung pada kekuatan. Kamu Chen Feng, aku tidak akan menggertakmu. Melihat kamu tidak memiliki senjata, aku akan membiarkanmu memiliki tiga gerakan. Dalam tiga gerakan ini, aku hanya akan bertahan dan tidak menyerang. Lian Yulong menatap Ye Chen Feng yang tidak bersenjata dan dengan sengaja berkata dengan murah hati. Kerja bagus, Tuan Muda Lian. Biarkan sampah ini mengetahui perbedaan di antara kita. Tuan Muda Lian, kalahkan sampah ini menjadi anjing mati. Beritahu dia betapa kuatnya kita. Mendengar suara sombong Lian Yulong, Di Wansian dan yang lainnya meninggikan suara mereka dan bersorak untuk Lian Yulong. Ye Chen Feng tidak peduli dengan ejekan di telinganya. Dia dengan tenang memandang Lian Yulong dan berkata, saya harap Anda bisa bertahan melalui langkah ketiga. Haha, Ye Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kesempatan hanya karena aku membiarkanmu melakukan tiga gerakan? Lian Yulong mengungkapkan senyum menghina dan mengejek, saya menemukan bahwa Anda sangat naif sehingga Anda lucu. Apakah aku naif atau tidak, kita akan tahu sebentar lagi. Mata Ye Chen Feng mengungkapkan cahaya tajam saat dia berkata dengan suara rendah. Anak Yulong ini memiliki sikap seorang jenderal yang hebat. Luar biasa. Iya, Yulong adalah jenius nomor satu di kota Kaisar Putih. Tidak akan lama lagi dia bisa melampaui generasi yang lebih tua. Sama seperti semua orang sangat memikirkan Lian Yulong, sorakan aneh tiba-tiba terdengar, Cheng Feng, lakukan yang terbaik. Mengikuti sumber suara, Ye Chen Feng melihat Baixia yang sangat cantik dengan riasan tipis duduk di tribun, bersorak untuknya dengan wajah memerah. Ye Chen Feng tersenyum pada Baixia, dan kulit di sekujur tubuhnya mulai bergetar. Suara seperti guntur teredam datang dari bawah kakinya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan bergegas menuju Lian Yulong dengan rasa penindasan yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tekanan dari tubuhnya bisa begitu menakutkan? Senyum dingin di wajah Lian Yulong langsung membeku saat dia merasakan kekuatan penindas meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan jiwa, bisa meletus dengan kekuatan fisik yang begitu mengerikan. Dia buru-buru bergabung dengan soulbisnya, Iron Maut Krocodile, untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri. Bang! Tinju kanan Ye Chen Feng, yang berisi kekuatan 5.000 kg, menghancurkan lapisan udara dan mengenai tombak panjang di depan dada Lian Yulong. Kemudian, getaran mengerikan melewati tombak panjang itu dan masuk ke lengan Lian Yulong. Getaran itu membuat lengannya mati rasa, dan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya berdarah. Dia sama sekali tidak bisa memegang tombak panjang di tangannya, menyebabkan tombak panjang itu jatuh dari tangannya dan menghantam dadanya dengan keras. Dua tulang dadanya langsung patah, dan aura di tubuhnya berjatuhan dengan keras. Setegup darah melonjak ke mulutnya, tapi dia memaksanya turun. Namun, menelan setegup darah ini menyebabkan darah di tubuhnya semakin bergolak, memperparah lukanya. Aku tidak menyangka kamu bisa memblokir pukulanku. Kamu cukup cakep. Ye Chen Feng memandang Lian Yulong yang berwajah merah dan tidak teratur dan tersenyum tipis. Masih ada dua gerakan lagi. Besiaplah. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, ekspresi Lian Yulong menjadi sangat jelek. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap Ye Chen Feng begitu tidak normal. Hanya dengan satu pukulan, dia mampu menembus pertahanannya, hampir membuatnya muntah darah. Namun, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Jika dia tidak bisa memblokir tiga gerakan Ye Chen Feng, dia tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki rumah bela diri api langit, dia juga akan terlalu malu untuk tinggal di kota Kaisar Putih. Serangan barusan seharusnya menjadi batasnya. Jika aku bertahan dengan seluruh kekuatanku, aku akan memiliki kesempatan untuk memblokir dua gerakan yang tersisa. Saat giliranku untuk menyerang, aku akan dapat membalikkan keadaan. Lian Yulong terus-menerus menghibur dirinya sendiri dan menyemangati dirinya sendiri. Pada saat ini, seluruh arena seni bela diri hening. Anak laki-laki hedonistik yang bersorak untuk Lian Yulong semuanya tidak bisa berkata apa-apa. Mereka dikejutkan oleh pemandangan barusan. Bahkan ayah Lian Yulong telah kehilangan ketenangannya. Senyum di wajahnya membeku, dan jejak kekhawatiran muncul di antara alisnya. Perhatikan langkah kedua. Ye Chen Feng mencibir dan menuangkan semua kekuatan di tubuhnya ke tangan kanannya seperti gelombang pasang. Dengan satu pukulan, udara meledak dan aliran udara melonjak. Ye Chen Feng telah menekan kekuatan pukulan ini hingga batasnya dan meledakkannya ke arah dada Lian Yulong. Buaya Ironjau, lawan dengan seluruh kekuatanmu. Merasakan teror pukulan Ye Chen Feng, Lian Yulong segera menuangkan kekuatan binatang spiritualnya, buaya Ironjau, ke tombaknya. Memegang tombak dengan kedua tangan, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan putaran kedua Ye Chen Feng. Retakan. Suara retak yang menusuk telinga terdengar. Tombak spiral hitam di tangan Lian Yulong tidak dapat menahan kekuatan tinju Ye Chen Feng, dan sebuah retakan muncul di tubuh tombak itu. Lengannya, yang memegang tombak dengan erat, terbelah. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali dan menetes ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Engah. Kali ini, Lian Yulong tidak bisa lagi menekan gelombang ki dan darah di tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia mundur ke tepi arena dan hampir kalah dalam pertandingan. Arena itu sunyi. Semua orang terpana dengan pemandangan di depan mereka. Ini? Apakah Ye Chen Feng ini monster humanoid? Dia benar-benar menghancurkan tombak spiral hitam dengan satu pukulan. Ini terlalu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang telah mengembangkan kekuatan fisiknya hingga batasnya dan dapat meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Tuan muda Lian tidak akan kalah. Dia harus mengalahkan Ye Chen Feng menjadi anjing mati. Di Wan Sian tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Jika Lian Yulong bukan tandingan Ye Chen Feng, maka balas dendam akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Lian Yulong, masih ada satu langkah terakhir. Bibir Ye Chen Feng meringkuk. Dia tiba-tiba berakselerasi dan melancarkan serangan putaran ketiganya ke arah Lian Yulong. Aku tidak boleh kalah. Kualifikasi untuk memasuki rumah bela diri api langit harus menjadi milikku. Setelah mengalami kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, Lian Yulong tahu bahwa dia akan kalah tanpa ragu jika dia terus bertahan. Dalam sekejap, beberapa pikiran melintas di benaknya. Pada akhirnya, dia melanggar sumpahnya dan melancarkan serangan balik ke Ye Chen Feng dengan tombaknya yang retak. Kamu Chen Feng, pergilah ke neraka. Lian Yulong meraung. Buaya Iron Jau yang samar-samar terlihat muncul di belakangnya. Ketika buaya Iron Jau menyatu dengan tombak spiral hitam, kekuatan serangan tombak meningkat tajam. Tercelah? Lian Yulong ini terlalu tercelah. Dia benar-benar mengingkari kata-katanya dan melanggar sumpahnya di depan semua orang. Apakah dia tidak punya malu? Bai Xia berdiri dari kursinya dan dengan marah mengkritik. Di Wansian dan yang lainnya di bawah arena sangat gembira. Menurut pendapat mereka, selama Lian Yulong melakukan serangan balik, Ye Chen Feng tidak akan memiliki kesempatan. Lian Yulong, aku tidak salah menilaimu. Kamu benar-benar penjahat. 36. Kekuatan Jiwa. Bagaimana Ye Chen Feng ini memiliki kekuatan jiwa yang melonjak di tubuhnya? Bukankah dia tidak memiliki binatang spiritual? Mungkinkah binatang spiritual bisa terbangun untuk kedua kalinya? Merasa bahwa kekuatan jiwa Ye Chen Feng bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan Lian Yulong dan telah mencapai penguasaan binatang roh peringkat ke-6, semua orang, termasuk Lian Wansong, tercengang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Hancurkan untukku. Dengan perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik, kekuatan serangan Ye Chen Feng dinaikkan menjadi ekstrim. Lebih dari 8.000 jin kekuatan dituangkan ke dalam tinjunya. Dengan satu pukulan, kekuatan dahsyat meletus seperti gunung berapi dan membombardir tombak panjang Lian Yulong. Berdengung. Tinju dan tombak bertabrakan, percikan api beterbangan, dan kekuatan tolak yang kuat meledak. Lian Yulong hanya merasa tombaknya telah menusuk gunung yang tak tergoyahkan. Kekuatan begelombang menembus tombak panjang dan mengalir ke tubuhnya, mengguncang tubuhnya dan menyemprotkan darah dalam jumlah besar tanpa terkendali. Kaca. Tepat ketika Lian Yulong tidak dapat menahan kekuatan pukulan Ye Chen Feng dan terluka, tubuh Ye Chen Feng beregenerasi dan mematahkan tinjunya, menghancurkan tombak panjang yang penuh retakan, langsung menghancurkan tombak panjang yang telah menghabiskan banyak uang untuk Lian Yulong. Menyaring. Apa? Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan tombak panjang spiral hitam hancur, Lian Yulong ketakutan setengah mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan serangan Ye Chen Feng akan sangat mengerikan sehingga dia bisa menghancurkan senjatanya dengan tangan kosong. Tepat ketika dia hendak membuka mulutnya dan mengaku kalah, tinju Ye Chen Feng menghancurkan tombak panjang dan memukul dadanya dengan kekuatan yang tak terbendung, menghancurkan pertahanan kekuatan jiwa yang dia kumpulkan di dadanya dan membuatnya terbang. Dia memuntahkan seteguk darah di udara dan menabrak tanah, terpental keluar dari arena bela diri dan pingsan. Keheningan, kesunyian yang tiada taraf. Melihat Ye Chen Feng menghancurkan tombak panjang dengan satu pukulan dan melukai parah Lian Yulong, semua orang yang hadir tercengang. Mereka menatap kosong pada Ye Chen Feng, dan hanya suara nafas yang terdengar di seluruh arena bela diri. Itu dia, dia yang menyelamatkanku malam itu. Kiao Jingyuan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Chen Feng, ditambah dengan perasaan samar dari malam itu, dia pada dasarnya yakin bahwa orang yang menyelamatkannya malam itu adalah Ye Chen Feng. Binatang spiritual. Ye Chen Feng benar-benar membangunkan binatang spiritualnya untuk kedua kalinya. Bagaimana dia melakukannya? Di tengah kerumunan, Ye Ziling yang jangkung dan ramping juga terpana oleh pemandangan di depannya. Kebangkitan kedua Ye Chen Feng dari binatang spiritualnya pada usia 15 tahun pasti telah melanggar norma. Jika keluarga Ye tahu tentang transformasi Ye Chen Feng, mereka pasti akan menyesali keputusan mereka hari itu. Yulong. Kembali ke akal sehatnya, Lian Wansong meraung keras. Seperti singa yang marah, dia bergegas turun dari tribun dan membawa Lian Yulong yang tidak sadarkan diri yang dadanya telah amruk. Bajingan kecil, kamu sangat tidak berperasaan. Kamu benar-benar berani membunuh Yulong. Aku akan membunuhmu. Lian Wansong memeriksa luka Lian Yulong dan menemukan bahwa tulang dadanya benar-benar hancur dan meridiannya rusak parah. Bahkan dengan bantuan ramuan, akan sangat sulit baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Berpikir bahwa harapan masa depan keluarga Lian telah dihancurkan oleh Ye Chen Feng, Lian Wansong dipenuhi dengan niat membunuh aura dahsyat yang kuat terpancar dari tubuhnya dan menekan Ye Chen Feng. Patriark Lian, ini sepertinya bukan keluarga Lianmu, tapi Akademik Kaisar Putih. Juga, putramu yang mengatakan bahwa dia akan membiarkanku melakukan tiga langkah terlebih dahulu. Untuk menang, aku tentu saja harus melakukan yang terbaik. Siapa yang mengira dia akan sangat mengecewakan sehingga dia bahkan tidak bisa menahan tiga gerakan. Betapa mengecewakan, Ye Chen Feng berdiri di tempat seperti tombak baja, menahan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Lian Wansong. Anda. Baru saja, memang Lian Yulong yang mengambil inisiatif untuk membiarkan Ye Chen Feng melakukan tiga langkah terlebih dahulu. Tapi siapa sangka Ye Chen Feng akan sangat kuat dan melukai Lian Yulong hanya dalam tiga gerakan. Melihat keadaan putranya yang menyedihkan, Lian Wansong tidak bisa menahan amarah ini. Jika dia membiarkan masalah ini berlalu, dia akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan kota Kaisar Putih. Lebih penting lagi, kekuatan dan bakat Ye Chen Feng membuatnya merasa terancam. Untuk menghilangkan potensi ancaman ini, Lian Wansong dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Ye Chen Feng. Kala jengking hitam pekat muncul di tubuhnya dan mengunci Ye Chen Feng. Lian Wansong, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda masih tahu siapa Anda? Tepat ketika Lian Wansong hendak mengambil tindakan, suara gemuruh bergema di telinganya. Orang terkuat di kota Kaisar Putih, pilar keluarga Bai, Bai Shishan, berdiri dan bertanya dengan ekspresi serius. Old Bai, apakah kamu akan melindungi anak ini? Lian Wansong bertanya dengan ekspresi jelek. Chen Feng adalah penyelamat lelaki tua ini. Karena dia diintimidasi, lelaki tua ini secara alami harus membela dia. Bai Shishan berkata dengan sikap sombong, sama sekali tidak menatap Lian Wansong. Penyelamat, bagaimana mungkin? Mata Lian Wansong melebar. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Siapa Bai Shishan? Dia adalah orang terkuat di White Emperor City, Master Beast Illusion peringkat 5. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Chen Feng berhasil menyelamatkannya dari cengkeraman maut. Patriark Lian, aku melihat luka Yulong sangat serius. Hal terpenting saat ini adalah merawatnya secepat mungkin. Merasakan suasana tegang, Tuan Istana Kaisar Putih tersenyum pahit. Dia tidak punya pilihan selain berdiri dan menengahi. Oke, oke, oke. Aku akan pergi. Dengan dukungan Bai Shishan, Lian Wansong tidak berani mengambil tindakan. Dia mengertakkan gigi dan pergi dengan Lian Yulong yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Setelah Lian Wansong dan yang lainnya pergi, Di Wansian, yang sedang menunggu pertunjukan yang bagus, tidak berani tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Baiklah, biarkan kompetisi berlanjut. White Emperor Martial Housemaster melihat sosok Lian Wansong dan yang lainnya pergi dan mengumumkan dengan keras dari tribun. Namun, setelah menyaksikan kekuatan pertempuran menakutkan Ye Chen Feng, tidak ada siswa yang berpartisipasi yang berani menantangnya. Bai Shishan mengungkapkan senyum tipis saat dia menatap Ye Chen Feng dengan penuh penghargaan. Tampaknya Ye Chen Feng akan dapat menempati posisi pertama dalam penilaian akhir tahun. Dengan bakat dan kekuatannya, dia seharusnya dapat membuat nama untuk dirinya sendiri bahkan di Skyfire Martial House. Dengan kekuatan Cheng Feng, dia layak mendapat tempat pertama. Bai Xia memandang Ye Chen Feng, yang meletakkan tangannya di belakang dan punggungnya lurus saat dia mandi di bawah sinar matahari. Matanya mengungkapkan jejak kegilaan. Bukan hanya Bai Xia yang mengungkapkan tatapan tergila-gila. Mata Ye Ziling dan Kiao Jing Yuan juga menunjukkan pandangan yang aneh. Namun, mata Kiao Jing Yuan mengungkapkan lebih banyak penyesalan. Dia menyesal menjauhkan diri dari Ye Chen Feng ketika dia jatuh dari altar, menyebabkan hubungan mereka putus. 37. Cheng Feng, selama telah mendapatkan tempat pertama dalam penilaian akhir tahun White Emperor Martial House. Sekarang, kamu akan mewakili White Emperor City dalam penilaian Sky Flame Martial House. Master White Emperor Martial House berkata dengan ramah saat dia secara pribadi menyerahkan token dengan pola api yang terukir di atasnya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, Tuan Rumah Bela Diri. Ye Chen Feng menerima token berat dengan kedua tangan saat dia dengan lembut berterima kasih kepada Tuan Rumah Bela Diri. Cheng Feng, kamu telah memberi kami terlalu banyak kejutan hari ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa naga sejati sepertimu akan disembunyikan di gedung Bela Diri Kaisar Putih. Berdasarkan penampilanmu hari ini, menjadi murid Rumah Bela Diri Api Langit adalah menang. Ketika Anda terbang ke langit, jangan lupakan saya, Tuan Rumah Bela Diri. Master White Emperor Martial House berkata sambil tersenyum. Meskipun status Tuan Rumah Bela Diri Kaisar Putih luar biasa, penampilan Ye Chen Feng hari ini layak untuk menurunkan statusnya dan berteman dengannya. Aku tidak akan lupa, Ye Chen Feng mengangguk. Ye Chen Feng telah memperoleh tempat pertama dalam penilaian Rumah Bela Diri Kaisar Putih, jadi dia tidak tinggal lama di Rumah Bela Diri. Saat dia hendak pergi, Kiao Jing Yuan tiba-tiba menyusulnya dari kerumunan. Dia menatapnya dengan tatapan yang rumit dan berkata dengan lembut, Kamu Chen Feng, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Bisakah kamu menemaniku jalan-jalan? Maaf, Jing Yuan, ada sesuatu yang harus kulakukan dan mungkin tidak bisa menemanimu. Ye Chen Feng dapat menebak mengapa Kiao Jing Yuan mencarinya, tetapi dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengannya, jadi dia dengan bijaksana menolak. Ye Chen Feng, Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang menyelamatkanku malam itu. Jika kamu setuju untuk bersamaku, klan Kiao ku bersedia menjadi pendukung terkuatmu dan membantumu memasuki Rumah Bela Diri Api Langit untuk melanjutkan studimu. Melihat Ye Chen Feng hendak pergi, Kiao Jing Yuan menggigit bibirnya dan menghalangi jalannya seperti yang dia janjikan. Jing Yuan, kamu salah orang, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk Sky Flame Martial House, aku akan mengandalkan kemampuanku sendiri untuk masuk. Dengan itu, Ye Chen Feng mengabaikan Kiao Jing Yuan yang berwajah pucat dan pergi tanpa melihat ke belakang. Melihat sosok Ye Chen Feng yang pergi, Kiao Jing Yuan menggigit bibirnya saat dua aliran air mata mengalir tak terkendali di pipinya. Dia membenci dirinya sendiri karena berpandangan pendek. Jika dia tidak memilih untuk menjauhkan diri dari Ye Chen Feng saat dia paling terisolasi dan tidak berdaya, mungkin hasil hari ini akan berbeda. Cheng Feng, selama telah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Rumah Bela Diri Api Langit. Saat Ye Chen Feng meninggalkan Rumah Bela Diri Kaisar Putih di bawah tatapan kagum dari kerumunan, sosok cantik tiba-tiba melompat di depannya dan memberi selamat kepadanya sambil tersenyum. Sia, terima kasih dan kakek Bai atas perlindunganmu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Rumah Bela Diri Api Langit dengan lancar. Ye Chen Feng berkata dengan lembut saat dia melihat Bai Sia yang tinggi dan cantik, yang memiliki dua lesung pipi yang lucu di pipinya ketika dia tersenyum. Cheng Feng, Hidupku diselamatkan olehmu. Jika kamu dalam masalah, aku tidak akan duduk diam. Pada saat ini, Bai Sia berjalan keluar dari Rumah Bela Diri Kaisar Putih dengan semangat tinggi dan berkata dengan suara yang dalam. Cheng Feng, kakek dan ayahku ingin mengundangmu ke rumah mereka untuk makan. Apakah kamu punya waktu? Bai Sia mengundang dengan suara yang menyenangkan. Saya bersedia. Kali ini, Ye Chen Feng tidak menolak dan dengan senang hati setuju. Crystal Lamp Chop, Almond Buddha Hen, Imperial Bean Cake, Phoenix Style Shark Fin. Untuk lebih dekat dengan Ye Chen Feng, keluarga Bai telah menyiapkan makan siang yang mewah. Piring makanan harum dan lezat diletakkan di atas meja, sangat meningkatkan nafsu makan seseorang. Cheng Feng, saya punya pertanyaan. Bolehkah saya bertanya apakah keterampilan medis Anda ada hubungannya dengan sekte ilusi? Bai Sia Shan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menyesap anggur putih yang lembut dan bertanya. Tidak, saya belajar keterampilan medis saya dari master saya. Namun, saya tidak yakin apakah master saya berasal dari sekte atau tidak. Ye Chen Feng sudah memikirkan alasan dan membuat master palsu. Menguasai, Bai Sia Shan mengangkat alisnya dan berkata, Cheng Feng, apakah tuanmu ada di kota kaisar putih? Aku juga tidak tahu di mana tuanku. Ketika aku berumur 13 tahun, dia mewariskan keterampilan medisnya kepadaku dan pergi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Cheng Feng, jika aku tidak salah, tuanmu kemungkinan besar berasal dari sekte yang kuat. Hanya dalam sebuah sekte akan ada keterampilan medis yang begitu misterius. Kata Bai Sia Shan dengan kerinduan. Dalam hatinya, dia sedikit iri dengan keberuntungan Ye Chen Feng. Di malam hari, ujian akhir tahun White Emperor Martial House berakhir. Berita tentang Ye Chen Feng yang melukai Lian Yulong dalam tiga gerakan menyebar seperti angin di banyak rumah bela diri, menarik perhatian banyak pihak. Adapun keluarga Ye, salah satu dari tiga keluarga besar kota kekaisaran, ketika mereka mendengar berita ini dari Ye Ziling, mereka jatuh ke dalam keadaan sok. Saya yakin semua orang tahu tentang berita dari Ziling. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Kepala keluarga Ye, Ye King Chuan, mengenakan jubah hitam dengan pola gelap. Wajahnya bersudut seperti pisau, dan matanya dalam dan kuat. Dia duduk di kursi kayu berornamen mewah dan bertanya dengan suara rendah. Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki Ye Chen Feng. Dia benar-benar membangunkan binatang spiritualnya untuk kedua kalinya dan menerobos ke kelas enam. Ye Tian Ming, yang bersikeras mengusir Ye Chen Feng dari keluarga Ye, berkata dengan wajah muram. Tidak masalah apakah Ye Chen Feng beruntung atau tidak. Dia memang telah membangkitkan binatang spiritualnya. Bakatnya yang menakutkan telah kembali. Ye King Chuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayah, kamu tidak bisa berpikir untuk membawa Ye Chen Feng kembali, kan? Ye Tian Ming bertanya dengan ekspresi jelek. Jika dia membawa Ye Chen Feng kembali, itu pasti akan membuatnya kehilangan muka. Tian Ming, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi apakah menurutmu wajahmu atau masa depan keluarga Ye lebih penting? Ye King Chuan bertanya dengan wajah serius. Ayah, saya akui bahwa saya telah meremehkan Ye Chen Feng. Tapi saya tidak percaya bahwa dia, yang telah membuka lembaran baru, dapat mengendalikan masa depan keluarga Ye. Kata Ye Tian Ming tidak yakin. Tian Ming, menurutmu siapa di antara generasi muda keluarga Ye yang sebanding dengan Jiang Yijun dan Jikingsui? Dan siapa yang dapat mendukung seluruh keluarga Ye dalam 100 tahun? Ini. Meskipun keluarga Ye adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kerajaan Zijin, satu-satunya jenius di generasi muda keluarga Ye adalah Ye Ziling. Terlepas dari bakat atau makhluk spiritual, Ye Ziling tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Yijun dan Jikingsui. Setelah memikirkannya, Ye Tian Ming harus mengakui bahwa keluarga Ye benar-benar membutuhkan Ye Chen Feng, si jenius top. Juga, situasi saat ini di kerajaan Zijin sangat kacau. Pertarungan antara pangeran pertama dan pangeran kedua untuk memperebutkan tahta telah mencapai tahap yang sangat panas. Keluarga Ye kami sama dengan keluarga Ji. Kami memiliki selalu bergantung pada pangeran kedua. Tetapi jika pangeran kedua gagal dalam pertempuran memperebutkan tahta, keluarga Ye kita kemungkinan besar akan dimusnahkan oleh pangeran pertama. Dan jika Ye Chen Feng kembali ke keluarga Ye kita dan memasuki rumah bela diri api langit untuk berkultivasi, pangeran pertama kurang lebih akan memiliki beberapa keberatan. Ye King Chuan menghela nafas pelan dan mengungkapkan cerita di dalamnya. Ayah, meskipun idemu bagus, tidak akan mudah untuk menghilangkan permusuhan Ye Chen Feng terhadap keluarga Ye kita dan membiarkannya kembali. Putra ketiga keluarga Ye, Ye Yi Hai, berkata. Itu benar, sebenarnya, ini adalah angan-angan kami. Pada akhirnya, inisiatif masih ada di tangan Ye Chen Feng. Jika dia tidak mau kembali, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Ye King Chuan sambil menghela nafas. Dia menyesali keputusannya untuk mengusir Ye Chen Feng dari keluarga Ye. 38. Hujan berkabut memercik di atas daun bambu hijau zamrut, seperti seorang gadis muda dengan lembut membelai senar sitar, menenangkan pikiran seseorang. Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal pada Bai Xia dan yang lainnya. Mengendarai kuda Fergana yang dihadiahkan kepadanya oleh keluarga Bai dan bernilai puluhan ribu perak, dia bergegas menuju pusat kekuatan kerajaan Zijin, kota Kekaisaran Zijin. Setelah setengah hari bergegas, dia tiba di luar kota Kekaisaran Zijin pada malam hari. Melihat gerbang kota Kekaisaran Megah yang tingginya puluhan meter, Ye Chen Feng tidak bisa tidak mengingat masa kecilnya. Dia memikirkan ayah angkatnya, Ye Suan Siang, yang telah memperlakukannya seperti darah dan dagingnya sendiri tetapi telah meninggal secara misterius. Ayah angkat, tunggu sampai aku memasuki rumah bela diri api langit. Aku pasti akan menggunakan kekuatan rumah bela diri untuk menyelidiki penyebab kematianmu. Jika kamu benar-benar dibunuh oleh seseorang, aku bersumpah akan secara pribadi membunuh musuh dan membalas dendam Anda. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Ye Chen Feng meninggalkan Fergana Stalion di stasiun relay di luar kota dan mengenakan topeng kulit manusia yang telah dibelinya sebelumnya. Setelah menyamar, dia masuk ke Zijin Imperial City. Alasan mengapa Ye Chen Feng sangat berhati-hati adalah karena dia takut keluarga Ji yang akan menemukan keberadaannya dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Berjalan di jalan-jalan yang sudah dikenalnya, Ye Chen Feng pertama-tama menuju ke toko terbesar di kota Kekaisaran Zijin, Myriad Treasure House. Dia ingin membeli pil roh yang dapat mengisi kembali darah dan kinya. Jika Ye Chen Feng benar-benar dapat mengisi kembali darahnya dan ki sebelum ujian masuk rumah bela diri api surgawi, dia akan dapat mencapai tingkat sungai darah. Kemudian, kekuatan fisiknya akan mencapai 10 ribu jin. Dengan satu pukulan, kekuatan ledakannya akan cukup untuk menghancurkan keterampilan jiwa biasa. Namun, pil roh yang dapat mengisi kembali darah dan ki terlalu langka, dan Myriad Treasure House tidak memiliki stok. Penjaga toko, di mana saya bisa membeli pil roh yang dapat mengisi kembali darah dan ki? Ye Chen Feng bertanya kepada penjaga toko Myriad Treasure House. Pil roh yang dapat mengisi kembali darah dan ki terlalu langka. Pada tahun lalu, bahkan pelelangan kota Kekaisaran tidak memiliki pil roh untuk dijual. Penjaga toko yang mengenakan kacamata berbingkai emas dan jubah putih berkata dengan dingin. Ye Chen Feng mengeluarkan uang kertas senilai seribu tael perak dan diam-diam memasukkannya ke tangan penjaga toko sambil berkata, Penjaga toko, saya benar-benar membutuhkan obat roh yang dapat mengisi kembali ki dan darah saya. Selama Anda dapat menyediakan cara untuk membelinya, saya pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Hmm, baiklah, melihatmu cukup masuk akal, aku akan mengungkapkan sesuatu padamu. Penjaga toko memasukkan uang kertas ke lengan bajunya tanpa meninggalkan jejak dan berkata, beberapa hari yang lalu, keluarga Ji menawarkan hadiah yang murah hati kepada dokter terkenal dari seluruh negeri untuk mengobati penyakit guru Ji. Di antara hadiah itu, ada yang berharga ginseng darah raja berusia seribu tahun. Raja ginseng darah seribu tahun. Ye Chen Feng pernah memeriksa buku-buku kuno dan tahu bahwa ginseng darah jelas merupakan obat mujarab yang dapat mengisi kembali ki dan darah seseorang. Raja ginseng darah berusia seribu tahun adalah obat mujarab berkualitas tinggi. Jika dia bisa mendapatkan raja ginseng darah berusia seribu tahun itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, cedera kepala keluarga Ji sangat serius. Bahkan dokter kekaisaran di kota kekaisaran tidak berdaya. Jadi, apakah kamu bisa mendapatkan hadiah keluarga Ji akan tergantung pada kemampuanmu, kata penjaga toko. Terima kasih telah memberitahu saya. Setelah mendapatkan informasi penting ini, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia bangkit dan meninggalkan rumah harta karun sepuluh ribu. Keluarga Ji Meskipun Ye Chen Feng tidak ingin melangkah ke keluarga Ji dan tidak ingin ada hubungannya dengan Ji King Sui, dia bertekad untuk mendapatkan raja ginseng darah berusia seribu tahun. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya setidaknya akan berlipat ganda. Ketika dia memasuki rumah bela diri api surgawi, dia akan dapat berjuang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Keesokan paginya, Ye Chen Feng berjalan di bawah sinar matahari pagi menuju kediaman lama keluarga Ji yang terletak di bagian barat laut kota Kekaisaran. Keluarga Ji memang layak menjadi salah satu dari tiga keluarga besar kerajaan Xi Jin. Hadiah yang mereka berikan sebenarnya menarik begitu banyak dokter. Ketika Ye Chen Feng tiba di kediaman lama keluarga Ji, dia menemukan banyak dokter berkumpul di pintu masuk. Mereka menjalani pemeriksaan ketat keluarga Ji. Hanya dengan lulus ujian mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki kediaman lama keluarga Ji dan merawat kepala keluarga Ji, Ji Yan Zheng. Karena pemeriksaan keluarga Ji sangat ketat, hampir 90 persen dokter tidak dapat lulus pemeriksaan dan diblokir di luar pintu. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat tidak puas. Namun, ketika mereka memikirkan status tinggi keluarga Ji di kerajaan Xi Jin, mereka hanya bisa mengeluh dan pergi. Tuan, Anda pasti sudah melihat hadiahnya dan di sini untuk merawat kepala keluarga Ji, kan? Ketika giliran Ye Chen Feng, seorang lelaki tua berambut putih dengan senyum lembut di wajahnya menatap Ye Chen Feng yang belum dewasa dan bertanya. Ya, Ye Chen Feng mengangguk wajahnya yang ditutupi oleh topeng kulit manusia tanpa ekspresi. Maaf, para dokter yang direkrut keluarga Ji kita harus memiliki setidaknya 30 tahun dan pengalaman medis. Melihat usiamu, aku khawatir kamu belum genap 30 tahun. Pengalaman medis tidak mewakili segalanya. Semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Jika kamu merindukanku, aku khawatir kamu akan kehilangan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan kepala keluarga Ji. Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Kata-katanya yang mendominasi membuat lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening. Maaf, kami tidak bisa mempertaruhkan nyawa kepala keluarga. Silakan kembali. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua berambut putih itu masih menolak Ye Chen Feng dan tidak membiarkannya masuk. Jika saya ingat dengan benar, putri tertua keluarga Ji pergi ke kota Bai di belum lama ini dan ingin mengundang kembali tabib suci yang merawat kepala keluarga Bai. Melihat lelaki tua berambut putih itu menolaknya, Ye Chen Feng tidak marah dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk Raja Ginseng Darah seribu tahun, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain mengungkap identitasnya yang lain. Namun, dia sudah meyakinkan keluarga Bai untuk merahasiakan identitasnya. Dia tidak takut keluarga Bai akan mengkhianatinya. Mungkinkah Anda adalah dokter yang saleh? Pria tua berambut putih itu mengangkat alisnya dan memandang Ye Chen Feng dengan cara yang berbeda. Pria tua berambut putih telah mendengar Ji King Sui menyebutkan bahwa tabib suci yang merawat Bai Si San masih sangat muda. Apalagi, tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Dia pada dasarnya bisa menebak identitas Ye Chen Feng. Akulah yang menyembuhkan kepala keluarga Bai. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Maafkan saya, saya baru saja lalai. Saya harap dokter yang saleh tidak keberatan. Bolehkah saya tahu nama belakang dokter yang saleh? Nama keluarga saya adalah Chen. Dokter Chen yang saleh, silakan masuk. Pria tua berambut putih itu membungkuk sedikit dan berkata dengan nada meminta maaf. Dia secara pribadi memimpin Ye Chen Feng ke kediaman keluarga Ji Kuno. Berjalan di jalan berkerikil yang berkelok-kelok, indra tajam Ye Chen Feng merasakan bahwa ada banyak ahli yang bersembunyi di bayang-bayang kediaman keluarga Ji. Di antara para ahli ini, bahkan ada bis ilusionis yang kuat. Mengapa kediaman keluarga Ji dijaga ketat? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Ye Chen Feng merasakan aura yang tidak biasa melalui keamanan kediaman keluarga Ji. Ji King Sui. Ye Chen Feng mengikuti lelaki tua berambut putih itu melewati lautan bambu hijau zamrut dan tiba di luar aula mewah. Ketika Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya ke ola yang dipenuhi dengan pola awan, dia melihat Ji King Sui, yang mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrut. Dia memiliki temperamen yang elegan dan sangat cantik. Saat ini, dia berdiri di samping ayahnya, Ji Yun Yu. Alisnya dirajut erat saat dia memikirkan sesuatu. Ye Chen Feng mengalihkan pandangannya dari Ji King Sui dan tanpa ekspresi berjalan ke ola yang bising. 39. Pengurus rumah tangga Ji, siapa ini? Ji Yun Yu menatap Ye Chen Feng, yang memancarkan aura ke kanak-kanakan dan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan bertanya. Tuan muda, ini Tuan Chen, yang nona muda sebutkan sebelumnya, orang yang menyembuhkan Tuan Tua Bai, lelaki tua berambut putih itu memperkenalkan. Itu dia. Begitu lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, Ji King Sui, yang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen Feng. Ketika dia dengan hati-hati memeriksa penyamaran Ye Chen Feng, perasaan yang akrab muncul di hatinya, seolah dia mengenalnya. Tuan, apakah Anda benar-benar Tabib Chen yang menyembuhkan Tuan Tua Bai? Ji Yun Yu sangat jelas tentang kondisi Bai Shishan. Bahkan Tabib Istana Su, yang merupakan salah satu ahli medis terkemuka di kota Kekaisaran, tidak berdaya. Namun, Tabib Suci ini hanya menggunakan sedikit lebih dari satu jam untuk mengeluarkan racun api dari tubuh Bai Shishan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan medisnya telah melampaui standar Tabib Istana. Namun, Ye Chen Feng memberikan perasaan bahwa dia terlalu muda, jadi Ji Yun Yu tidak bisa tidak mencurigai identitasnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Ji King Sui. Ini aku, Ye Chen Feng mengangguk. Tuan Chen, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Ji King Sui memandang Ye Chen Feng dengan mata berbinar dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. Meskipun wajah Ye Chen Feng tidak dikenal, Indra Kenam seorang wanita memberitahu Ji King Sui bahwa dia pasti mengenalnya. Tidak. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin, Saya disini untuk merawat pasien, bukan untuk mengobrol. Jika Anda tidak mempercayai saya, saya akan segera pergi. Mendengar suara dingin Ye Chen Feng, rasa dejavu Ji King Sui menjadi lebih kuat. Mengapa suaranya sangat mirip dengan orang itu? Memikirkan kembali pemuda misterius yang menyelamatkannya dan nyawa Bai Shia malam itu, Ji King Sui menyadari bahwa mereka berdua, apakah itu nada suara atau bentuk tubuh mereka, sangat mirip. Mungkinkah mereka orang yang sama? Apakah dia menyamar terakhir kali? Saat dia memikirkannya, detak jantung Ji King Sui tiba-tiba meningkat. Matanya yang indah menatap Ye Chen Feng, seolah dia ingin melihat menembusnya. Sungguh pemarah. Siapapun disini bisa menjadi tuanmu. Kami belum mengatakan apa-apa, tapi kamu sudah sangat tidak sabar. Seorang lelaki tua dengan status sangat tinggi di dunia medis, yang mengenakan jubah dokter emas gelap, memelototi Ye Chen Feng dan memarahinya dengan keras. Lalu seberapa percaya diri kamu dalam menyembuhkan Patriark Bai? Ye Chen Feng bertanya dengan acu-ta'acu ketika dia melihat penghinaan di mata lelaki tua berjubah emas itu. Apa? Apakah kamu sangat percaya diri? Pena tua berjubah emas gelap mencibir. Setidaknya aku lebih percaya diri daripada kalian, kata Ye Chen Feng dengan percaya diri. Sungguh bocah yang sombong. Saya adalah seorang guru. Saya belajar dari saya Anda bahkan bukan saya adalah Anda. Apakah Anda saya adalah Anda? Iyu-iyu wasi. Usia tidak berarti apa-apa. Semuanya tergantung pada kekuatan. Mengenai siapa dirimu? Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya, kata Ye Chen Feng dengan acu-ta'acu saat dia melihat pria tua yang marah dengan jubah emas gelap. Anda. Baiklah, kalian berdua. Tolong beri aku wajah dan berhenti bicara. Mari fokus pada bagaimana mengobati penyakit ayahku. Ji Yunyu mengerutkan kening saat dia melihat keduanya yang menolak untuk mundur. Dia tidak punya pilihan selain menjadi penengah di antara mereka. Pria tua berjubah emas gelap itu gemetar karena marah pada Ye Chen Feng. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Jika kamu bersikeras menahannya di sini, aku akan segera pergi. Ye Chen Feng sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Biarkan aku memeriksa pasien. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu, mengabaikan lelaki tua berjubah emas gelap yang marah itu. Ini. Ji Yunyu melirik pria tua yang marah dengan jubah emas gelap, lalu pada Ye Chen Feng yang tenang dan terkumpul, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia mulai khawatir. Meskipun Ye Chen Feng memancarkan aura yang luar biasa, lelaki tua berjubah emas gelap itu adalah tabib kekaisaran kota kekaisaran. Keterampilan medisnya luar biasa. Ji Yunyu tidak berani mengambil risiko menahan Ye Chen Feng di sini. Ayah, biarkan Tuan Chen mencoba. Saya percaya padanya. Saat situasinya menemui jalan buntu, Ji King Sui menggigit bibirnya yang lembab dan berkata, Baiklah, aku akan pergi. Mendengar bahwa Ji King Sui telah memilih Ye Chen Feng, lelaki tua berjubah emas gelap itu sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Ah, Tuan Chen, tolong ikuti saya. Melihat lelaki tua berjubah emas gelap pergi dengan marah, Ji Yunyu menggertakan giginya dan tanpa daya membawa Ye Chen Feng ke halaman kecil tempat tinggal Jianzeng. Bau obat yang kuat. Berjalan ke halaman kecil, Ye Chen Feng mencium bau obat yang kuat di udara. Ketika dia membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, dia melihat Jianzeng yang basah kuyuk dalam bak besar berisi obat. Tubuhnya kurus dan wajahnya pucat pasi. Yunyu, ini siapa? Mendengar keributan itu, Ji Yanzeng yang sedang berendam di bak obat perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng yang memancarkan aura awet muda, dia bertanya. Ayah, ini Tuan Chen yang menyelamatkan Old Bai. Ji Yunyu memperkenalkan. Namun, di dalam hatinya, dia tidak terlalu memikirkan Ye Chen Feng. Saya tidak menyangka Tuan Chen begitu muda. Ji Yanzeng tersenyum dan berkata. Usia tidak berarti segalanya. Ye Chen Feng langsung berjalan ke bak obat dan memerintahkan, berikan tanganmu. Mendengar nada memerintah Ye Chen Feng, Ji Yanzeng tertegun. Sudah lama sejak seseorang berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Kakek, percayalah pada Tuan Chen. Dia pasti akan menyembuhkanmu. Melihat Ji Yanzeng sudah lama tidak bergerak, Ji Qingzue berkata. Siapa yang memberitahumu bahwa aku pasti bisa menyembuhkanmu? Mungkin semakin aku memperlakukanmu, semakin buruk jadinya. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Mendengar teguran Ye Chen Feng, Ji Qingzue segera memasang ekspresi sedih. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia begitu memusuhi dia. Haha, kamu sangat menarik. Lalu aku akan menyerahkan tulang-tulang tua ini kepadamu. Ji Yanzeng menatap Ji Qingzue yang dirugikan dan menyerahkan lengannya yang sedikit layu kepada Ye Chen Feng. Hem, kenapa lukamu begitu parah? Hampir semua daging di tubuh anda nekrotik. Ketika Ye Chen Feng mengambil denyut nadi Ji Yanzeng, dia menyadari bahwa lukanya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Kekambuhan terus-menerus dari luka lama hampir menghancurkan semua daging di tubuhnya dan mengikis vitalitasnya. Huh, ceritanya panjang. Aku ingin tahu apakah tabib suci memiliki cara untuk memperlambat kondisiku. Ji Yanzeng memahami kondisi tubuhnya dengan sangat baik. Dia tidak berharap untuk pulih sepenuhnya. Dia hanya berharap kondisinya bisa diperlambat dan membantu keluarga Ji melewati masa tersulit. Tidak sulit untuk memperlambat kondisimu, tapi menyembuhkannya mungkin sedikit merepotkan. Namun, bukan tidak mungkin. Ye Chen Feng perlahan berkata sambil mencari melalui ingatannya yang diwariskan. Sungguh, aku benar-benar memiliki harapan untuk pulih sepenuhnya. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Ji Yanzeng mengangkat alisnya. Matanya yang keruh memancarkan sinar cahaya. Ada harapan, tapi aku harus memikirkannya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tuan Chen, jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan ayah saya, Anda akan menjadi teman abadi keluarga Ji saya. Kata Ji Yun Yu dengan sedikit kegembiraan. Ji Yanzeng terlalu penting bagi keluarga Ji. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Ji akan dimusnahkan. Aku tidak tertarik menjadi teman abadi keluarga Ji mu. Aku di sini untuk hadiahnya. Kata Ye Chen Feng dengan suara rendah. Tuan Chen, selama Anda dapat memperlambat kondisi saya dan mencegahnya beraksi dalam waktu singkat, Anda dapat memilih dua harta dari hadiah keluarga Ji saya. Jika Anda dapat menyembuhkan saya, saya akan memberi Anda hadiah. Ji Yanzeng berjanji di depan semua orang. Baiklah. Empat puluh. Minggir dan jangan bicara. Jika kamu menggangguku dan menyebabkan akupunkturku gagal, kamu akan menanggung akibatnya. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin setelah mendisinfeksi jarum. Jangan khawatir, Tuan Chen. Kami tidak akan mengganggumu. Ji Yun Yu dan Ji King Sui berkata serempak. Mereka mundur beberapa langkah dan menunggu perawatan Ye Chen Feng. Fiu, apakah kamu siap? Aku akan memulai akupunktur. Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya dan menggunakan jarinya untuk mengambil beberapa jarum. Menggunakan jarum mendalam surgawi, dia dengan lancar memasukkan jarum yang berisi kekuatan jiwa ke titik akupunktur di tubuh Ji Yanzeng. Saat berikutnya, energi dingin dan panas muncul di tubuh Ji Yanzeng. Itu menembus jauh ke dalam daging dan tulangnya, membersihkan racun yang tersisa di tubuhnya dan menyembuhkan luka lamanya. Saat stimulasi titik akupunkturnya menjadi semakin intens, Ji Yanzeng merasa bahwa separuh tubuhnya telah jatuh ke dalam jurang yang dingin dan separuh lainnya telah jatuh ke dalam tungku. Keringat dalam jumlah besar muncul di dahinya dan tubuh tuannya terus berkedut. Meskipun perawatan Ye Chen Feng menyakitkan, efeknya sangat jelas. Racun di tubuh Ji Yanzeng dikeluarkan sedikit demi sedikit dan meridian yang tersumbat di tubuhnya menjadi lebih halus. Namun, luka Ji Yanzeng terlalu parah. Murni mengandalkan jarum mendalam surgawi tidak cukup untuk menyembuhkan penyakitnya. Setelah melepaskan kekuatan jiwa untuk mengendalikan jarum untuk waktu yang lama, kekuatan jiwa Ye Chen Feng sangat terkuras. Pakaiannya basah oleh keringat dan dia merasa pusing. Ye Chen Feng tidak memaksakan diri dan segera mencabut jarum dari titik akupunktur Ji Yanzeng dan menghentikan pengobatan. Patriark Ji, bagaimana perasaanmu? Ye Chen Feng mengeluarkan seteguk udara keruh dan menatap Ji Yanzeng yang perlahan membuka matanya. Terima kasih atas masalahnya. Aku merasa jauh lebih baik. Merasakan perubahan pada lukanya, hati Ji Yanzeng kacau balau. Kakek, perawatan Tuan Chen benar-benar efektif. Ji Kingsui bertanya dengan penuh semangat. Ya, sangat efektif. Ada harapan bagi saya untuk sembuh. Ji Yanzeng menganggupkan kepalanya dan berkata, Aku ingin tahu ahli mana Master Chen. Dia memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Pengobatan hari ini akan berakhir di sini. Aku akan menulis resep. Kalian ikuti resepnya dan buatkan untuk diminum kepala keluarga Ji. Kurang lebih akan berguna untuk luka-lukanya. Ye Chen Feng tidak menjawab pertanyaan Ji Yanzeng. Dia mengambil pulpen dan kertas di atas meja dan mulai menuliskan resepnya. Kata-kata indah muncul di atas kertas satu per satu. Tulisan tangannya alami dan elegan, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, halus dan bebas. Kaligrafi yang bagus, kaligrafi yang sangat bagus. Melihat resep yang ditulis Ye Chen Feng, mata Ji Yun Yu menjadi cerah. Terlepas dari nilai resep ini, hanya kata-kata di dalamnya yang bernilai banyak uang. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Aku akan pergi dulu. Aku akan kembali dalam tiga hari. Ye Chen Feng, yang terlihat sedikit lelah, menyingkirkan jarum perak dan bersiap untuk pergi. Tuan Chen, apakah Anda memiliki tempat tinggal di kota Kekaisaran? Jika tidak, mengapa Anda tidak tinggal di keluarga Ji Saya? Setelah menyaksikan keterampilan medis Ye Chen Feng, Ji Yun Yu dengan antusias mendesaknya untuk tetap tinggal. Tidak perlu, aku punya tempat tinggal. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia berbalik dan berjalan keluar. Baiklah kalau begitu. King Sui, kirim Tuan Chen pergi. Melihat Ye Chen Feng pergi tanpa ragu, Ji Yan Zheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melirik Ji King Sui dan berkata, jangan khawatir. En. Ji King Sui melirik punggung bangga Ye Chen Feng. Memikirkan identitasnya yang dicurigai, dia dengan cepat mengikutinya. Merasa Ji King Sui mengejarnya, Ye Chen Feng tidak melambat. Seolah-olah dia tidak memperhatikan Ji King Sui yang seperti peri di belakangnya. Tuan Chen, saya punya pertanyaan. Bisakah Anda menjawabnya untuk saya? Setelah mengejar Ye Chen Feng, Ji King Sui menatap wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia dengan ringan menggigit bibirnya dan bertanya. Pertanyaan apa? Apakah Tuan Chen orang yang menyelamatkan saya dan sia di pegunungan Bai Yun? Ji King Sui bertanya dengan penuh harap. Tidak, kamu pasti salah mengira aku orang lain. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan dingin. Baiklah, kita di depan pintu. Nona Ji, silakan kembali. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Ji King Sui dan berjalan keluar dari kediaman lama keluar gaji, menghilang ke lautan manusia. Melihat sosok kepergian Ye Chen Feng, Ji King Sui merasa sangat dirugikan. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia diabaikan. Selain itu, dari suara bangga Ye Chen Feng, dia bisa mendengar jejak permusuhan. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya sehingga dia sangat membencinya. Mungkinkah karena pertunanganku dengan Ye Chen Feng yang membuatnya salah paham? Setelah memikirkannya, Ji King Sui memikirkan alasan yang tidak berdasar. Tidak peduli apa alasannya, aku pasti akan mengetahui identitasmu dan mengubah pendapatmu tentangku. Ji King Sui mengepalkan tinjunya dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Setelah meninggalkan keluarga Ji, Ye Chen Feng yang lelah merasa tidak ada yang mengikutinya. Dia menemukan sudut sepi dan melepas topeng kulit manusianya. Dia bersiap untuk mencari penginapan untuk tinggal dan bersiap untuk penilaian Skyfire Martial House. Serene Klautin, lingkungannya tidak buruk. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Ye Chen Feng berjalan ke sebuah penginapan dengan lingkungan yang elegan. Itu terletak di taman dan dia sangat puas dengan lingkungannya. Penginapan ini telah dipesan oleh klan keluarga Sentu Saya. Cepat pergi dan jangan ganggu istirahat Tuan Muda dan Nyonya Muda. Saat Ye Chen Feng masuk ke penginapan, seorang wanita jangkung dan cantik mengenakan kipau akar teratai putih menghalangi jalannya dan berkata dengan dingin. Dia memiliki tampilan arogan di wajahnya. Klan keluarga Sentu sangat sombong. Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang baik tentang klan keluarga Sentu. Dia tahu bahwa mereka adalah salah satu klan seni bela diri kuno di sekitar kerajaan Xi Jin. Warisan keluarga mereka jauh melebihi tiga klan besar kerajaan Xi Jin. Kedatangan mereka di penilaian Skyfire Martial House dalam tiga hari mungkin sama dengan dia. Beraninya kamu? Anjing macam apa kamu? Klan keluarga Sentu Saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda komentari. Cepat minta maaf kepada saya. Saat Ye Chen Feng berbalik untuk pergi, raungan marah terdengar. Seorang wanita mengenakan gaun sutra merah cerah yang memperlihatkan kakinya yang indah dan ramping dan ekspresi nakal di wajahnya yang halus memelototi Ye Chen Feng saat dia berteriak keras. Apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Ye Chen Feng dengan tenang melirik wanita muda yang sombong dan sombong itu dan bertanya. Melihat tatapan menghina Ye Chen Feng, wanita muda yang tidak pernah diabaikan oleh siapapun itu sangat marah. Dia memerintahkan dengan keras, jika kamu berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Wanita muda itu benar-benar marah. Rubah salju yang hidup muncul dari tubuhnya. Kaki rampingnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dan dia melompat tinggi dari tangga kayu. Dengan tendangan cepat dan ganas, dia menendang ke arah Ye Chen Feng. Mendengar suara siulan angin di depannya, Ye Chen Feng tiba-tiba berbalik. Kekuatan bergulir melonjak ke tangan kanannya. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan angin kencang yang datang dari tendangan itu, mengirim wanita muda yang menendang ke arahnya terbang dengan pukulan. Gemuruh. Serangkaian suara pecah terdengar. Beberapa meja dihancurkan oleh wanita muda yang kehilangan kendali. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama.